Oke, teman-teman dan juga pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini Saya Rory Asyari, saya Kartika Oktaviana, saya Oktavir Hrani Kita ketemu lagi besok pemirsa, sampai jumpa Sampai jumpa Dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Sweden Indonesia International Institute of Life Sciences atau I3L Kedutaan Besar Sweden dan Metro TV Melakukan penandatanganan MOU mengenai kerja sama pelaksanaan The Innovative Sweden Exhibition Bertempat di kampus I3L Jakarta Timur hari Kamis 10 April 2014 Satu projek yang kita selalu ingin melakukan adalah membuat inovasi dan perusahaan di Indonesia Dan kenapa kita memiliki The Innovative Sweden di sini? It's because we can combine these interests We can present not only life science projects It will create also partnerships in areas that is within innovation and entrepreneurship and in so many other areas And we would like to see here many students coming from Indonesia But also Swedish under universities are coming here Pameran yang juga melibatkan The Swedish Trade and Invest Council dan Swedish Institute ini akan digelar dari tanggal 6 Mei sampai 5 Juni 2014 Sebenarnya kita sebagai negara Indonesia patut bangga Terutama Indonesia terpilih sebagai host country untuk men-showcasekan tentang inovasi yang terutama dari Sweden Renew yang dilakukan di kampus I3L I3L sendiri adalah institusi di life science Kita akan mulai tahun academic year nanti di September 2014 ini untuk 6 program studi Kita ada food tech, food science, biotech, bio entrepreneurship, biomedicine, bioinformatics Berbasiskan kepada education dengan very high content dengan research Melalui pendana tangan dan kerjasama ini Diharapkan Pameran nanti dapat menjadi ajang bertukar informasi antar kedua negara Khususnya bagi para akademisi di bidang life science dan teknologi Terima kasih